Intro Shalom, selamat berjumpa kembali di program acara yang istimewa ini. Saya, Pendeta Samuel Simulangkir, kami dari Kantor Uni Indonesia Kawasan Barat, Jakarta. Hadir bersama dengan kami, Saudara Wawan. Shalom, Pemirsa. Dan demikian juga, pembicara utama kita adalah hamba Tuhan, Pendeta Joko Swarco. Shalom. Selamat datang di acara Rumah Pengharapan dan Kesehatan. Haleluya. Ingat, bukan kebetulan Anda menyaksikan acara ini. Adalah rencana Tuhan. Agar masing-masing kita boleh hidup lebih berbahagia lagi. Rumah tangga berbahagia, sehingga kita boleh menjadi berkat kepada sesama. Sebelum acara kita mulai, mari kita undang roh kudus. Hadir memimpin akan pertemuan kita ini. Saudara Wawan akan pimpin kita dalam doa. Tuhan, Bapak kami yang ada dalam kerajaan surga, dimuliakanlah nama-Mu ya Bapak. Bapak, pada kesempatan ini kami boleh engkau berikan Bapak, firman-Mu Bapak, yang hendak kau ingin kau sampaikan kepada para pemirsa rumah, dan juga bagi kami Bapak untuk mengubah kehidupan kami, supaya kami lebih punya pengharapan Bapak pada engkau. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pemirsa, adalah tujuan Tuhan agar setiap rumah, setiap gereja menjadi pusat pengharapan dan kesehatan. Dan Tuhan mau agar rumah tangga memiliki kebahagiaan. Bila mana kita berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Kali ini, sesuai dengan permintaan pembicara kita, kita akan menyanyikan lagu istimewa Betapalah Eloknya di Rumah Tangga. Lagu Sion nomor 258. Betapalah Eloknya di Rumah Tangga. Bila ada kasihnya di Rumah Tangga. Terima kasihnya di Rumah Tangga. Kasihnya di Rumah Tangga. Kerja berat rasa ringan. Kerja berat rasa ringan di Rumah Tangga. Bila ada kasihnya di Rumah Tangga. Bila ada kasihnya di Rumah Tangga. Tiada putus berat rasa ringan. Tiada putus bergemar di Rumah Tangga. Terima kasihnya di Rumah Tangga. Terima kasihnya di Rumah Tangga. Terima kasihnya di Rumah Tangga. Haleluya. Baiklah kita berikan waktu kepada hamba Tuhan Peneta Joko Suwarso. Shalom para pemirsa yang berbahagia. Pada kali ini kami ingin menyampaikan sebuah pekabaran yang berjudul, Keajaiban cinta. Dalam setiap kehidupan rumah tangga. Dalam kehidupan setiap anak manusia. Kekuatan cinta. Kekuatan cinta itu sangat dibutuhkan. Dalam membina sebuah hubungan rumah tangga yang berbahagia. Cinta adalah merupakan satu kekuatan yang ajaib. Setiap manusia membutuhkannya. Cinta itu tidak dapat kita lihat. Namun kita dapat merasakannya secara pribadi. Dan itu dapat ditemukan dalam setiap hubungan Antara sesama manusia, suami dan istri, orang tua dan anak. Pada saat manusia lahir di atas muka bumi. Dia membutuhkan cinta. Pada waktu bayi lahir ke dunia ini. Maka kekuatan cinta sangat dibutuhkan. Untuk membesarkan bayi ini. Menjadi manusia yang dewasa. Dan ungkapan-ungkapan cinta ini. Dapat dirasakan. Melalui dekapan dari orang tua. Melalui ciuman yang pertama kali dirasakan oleh bayi ini. Demikian juga. Melalui sikap yang kita sampaikan. Kepada sesama kita manusia. Cinta adalah merupakan kekuatan yang agung. Yang dapat bertahan. Dan menjadikan seorang tua atau ayah dan ibu. Rela berkorban. Untuk anak-anak yang dikasahinya. Itulah kehebatan cinta. Dan mereka bisa bertahan. Dalam segala kesulitan. Bahkan dalam segala cobaan. Oleh karena adanya kekuatan cinta ini. Dan melalui zaman cinta ini. Baru banyak manusia yang membutuhkan. Sangat dapat memperoleh kesembuhan. Oleh karena cinta. Suruhku yang kasih. Para pemirsa yang berbahagia. Itu sebabnya para penyair agung. Telah mengungkapkan tentang cinta ini. Mulai berbahagia-bahagia ungkapan yang indah. Dan sesungguhnya. Kita melihat bahwa. Kekuatan cinta. Merupakan anak siriang. Semua kita membutuhkan. Dalam membina. Hubungan rumah tangga. Yang berbahagia. Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan. Seorang yang bernama. Thomas P. Malon. Dia mengungkapkan bahwa. Kebutuhan terbesar dewasa ini. Dari setiap manusia yang pernah hidup di dunia. Alah kebutuhan akan cinta. Kebutuhan akan manusia yang membutuhkan. Untuk diperhatikan. Untuk mendapatkan ungkapan-ungkapan kasih ini. Supaya. Mereka bisa. Menikmati. Satu kehidupan yang berbahagia. Cintailah aku. Itulah cerita hati setiap. Anak manusia yang pernah. Lahir di dunia. Apakah itu. Orang tua. Anak-anak. Apakah itu laki-laki. Maupun wanita. Melewati sejuta manipulasi. Yang berbeda. Untuk mendapatkan perhatian seseorang. Untuk mendapatkan cinta. Itulah dilakukan. Oleh banyak manusia. Selaku yang kekasih dalam Kristus Yesus. Dalam kasih. Allah yang begitu besar. Allah ingin menanamkan cinta ini dalam hati kita. Ketahanan kita. Kita. Bergantung. Pada kekuatan kuasa cinta ini. Yang bukan hanya bisa menyembuhkan. Kita dari sakit penyakit. Tetapi kekuatan cinta. Dapat juga membina. Hubungan keintiman. Suami dan istri. Demikian juga hubungan. Orang tua dengan. Anak-anak. Para pemirsa yang berbahagia. Sesungguhnya. Kita membutuhkan. Kekuatan kuasa kasih cinta. Untuk bisa. Menyebabkan kita. Hidup bertahan. Dalam keutuhan rumah tangga yang berbahagia. Selanjutnya. Menurut ungkapan. Din Ornis. Seorang. Sekoloh. Di bidang rumah tangga. Bahwa kuasa cinta itu. Memiliki kuasa penyembuhan. Yang dapat mentransformasi. Dari emosi-emosi. Dan spiritual kita. Supaya kita. Dapat. Mengungkapkan ini. Dalam hubungan. Keluarga. Suami istri dan. Anak-anak kita. Cinta adalah akar dari. Kesejahteraan hidup kita. Cinta adalah akar dari. Kesembuhan dan kesehatan. Dalam kehidupan rumah tangga kita. Selamat waktu. Siapa dikatakan. Cinta. Dan keintiman. Alak-akar. Dari apa yang membuat kita sakit. Cinta dan keintiman. Alak-akar yang membuat kita. Kuat. Bisa menyebabkan kesedihan. Atau sebaliknya. Dapat menyebabkan kita. Merasa bahagia. Apa yang membuat kita. menderita dan apa yang menunjukkan, yang menuntun kita kepada penyembuhan itulah kekuatan dari cinta seorang peneliti berbangsa Swedia mengatakan bahwa penyebab masalah kesehatan dan kematian dini oleh karena adanya kekurangan cinta beliau mengatakan, peneliti Swedia ini mengatakan, empat kali lebih besar risiko meninggal dini jika seseorang itu kesepian atau merasa terisolasi dari masyarakat sekitarnya dengan kata lain bahwa orang sangat membutuhkan rasa dikasih dan dicintai satu dengan yang lain menurut penelitian di Universitas Duk oleh dokter Revolt Williams beliau mengatakan bahwa para pasien yang datang ke rumah sakitnya para pasien yang menderita penyakit yang disebut angiograf terjadi pada mereka yang tidak menikah dan terjadi pada mereka yang tidak memiliki seorang teman yang dekat jadi mereka kesepian jadi mereka kesepian esoknya penyakit angiograf ini menimpa mereka dan dikatakan tiga kali lebih besar angka mortalitasnya kematiannya kepada mereka yang hidup tersendiri selanjutnya firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa di akhir zaman hubungan hubungan cinta ini sudah dirusakkan oleh karena dosa oleh sebab itu firman Tuhan mengajak kepada kita supaya orang tua kembali memperhatikan seisi rumah tangganya anak kembali membina hubungan yang baik dengan orang tuanya dalam kitab Nabi Melahki pasal 4 at 5-6 firman Allah mengatakan sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Ilya kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dasyat itu maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anaknya kepada bapak-bapaknya oh para hadirin yang diberkati Tuhan para sepirsawan yang berbahagia Allah merindukan mendamakan agar orang tua suami dan istri dapat membina hubungan yang disari oleh cinta kepada anak-anak dan sebaliknya anak-anak yang kekurangan cinta biar mendapatkan cinta itu dan mereka boleh berbalik kembali kepada orang tuanya dalam hubungan yang harmonis untuk membina rumah tangga yang berbahagia pada para permisauan yang kami hormati cinta dapat diekspresikan ke dalam paling tidak lima bahasa cinta melalui apa saja cinta itu dapat diekspresikan lima bahasa cinta yang pertama cinta itu dapat diekspresikan melalui yaitu yang disebut pemberian itu yang pertama pemberian anda dapat memberi tanpa mengasihi tapi anda tidak dapat mengasihi anda tidak dapat mencintai tanpa memberi kepada orang yang anda kasihi anda boleh memberi waktu memberi perhatian memberikan harta benda memberikan sesuatu yang berharga kepada orang yang anda kasihi pemberian adalah ungkapan ekspresi bahasa cinta yang pertama lalu yang kedua anda bisa memberikan pelayanan melayani kepada orang orang yang kita sayangi kita cintai kita kasihi pelayanan merupakan ungkapan ekspresi bahasa cinta yang kedua lalu yang ketiga kita bisa mengungkapkan ekspresi cinta ini oleh kata-kata yang menguatkan kalau dalam bahasa Ibrani barak dalam bahasa indonesianya berkat jadi biarlah kata-kata kita menjadi berkat untuk menghargai menopang pertumbuhan keindahan tabiat anak-anak kita mereka merasa dihargai melalui kata-kata barak atau dalam perjanjian baru dalam bahasa Yunani elugi kita memberikan elugi tatkala mereka itu membutuhkan dalam pertumbuhan hidup mereka lalu ungkapan kasih yang keempat yaitu diungkapkan melalui sentuhan sentuhan fisik setiap manusia membutuhkan ungkapan kasih ini cinta ini melalui pelukan yang hangat melalui ciuman melalui dekapan itu dibutuhkan oleh setiap anak manusia yang hidup di dunia lalu lima yang sangat penting yaitu ekspresi cinta dibutuhkan dalam memberikan ungkapan yaitu melalui pemberian waktu waktu untuk bersama-sama dengan orang yang kita kasihi suruhku anda bisa memberikan harta kepada anak-anak saudara anda dapat memberikan penghargaan melalui hadiah-hadiah kepada istri saudara tetapi kalau anda tidak punya waktu bersama-sama mereka maka mereka akan merasakan tidak adanya cinta dari situ pengorbanan yang terbesar yang dapat diberikan orang tua atau suami kepada istrinya atau orang tua kepada anak-anaknya yaitu pemberian waktu berarti kita rela mengorbankan keberianan kita di suatu tempat lalu kita tinggalkan itu untuk kepentingan orang yang kita kasihi berikanlah waktu anda kepada orang-orang yang anda kasihi apakah istri apakah itu suami ataupun anak-anak anda suruhku yang kasih menggunakan waktu bersama-sama itu sangat penting tidak ada yang bisa untuk menggantikan hal itu saat mereka membutuhkan anda harus jadi prioritas yang utama oleh karena kalau tidak mereka merasa tidak dikasihi oleh sebab itu nikmatilah waktu untuk bersama-sama mereka pada waktu mereka membutuhkan berikanlah perhatian yang tidak terbagi kalau kita memang mengasihi mereka curahkan perhatian sepenuhnya kepada mereka baik itu waktu untuk rekreasi bersama-sama atau waktu untuk bekerja bersama-sama ada kalanya seorang istri tidak tahan bekerja rutin memasak di dapur alangkah baiknya suami juga sesekali berada di sana bekerja bersama-sama membantu istri menyiapkan makan oh istri merasa akan sangat dikasihi waktu yang lain adalah waktu kerohanian milikilah waktu bersama-sama untuk renungan pagi bersama dan renungan malam bersama bernyanyi bersama berdoa bersama membaca firman bersama-sama itulah pernyataan kasih untuk kita rela membagikan waktu kita untuk orang-orang yang kita kasih ada kata-kata yang meneguhkan yang diungkapkan oleh orang yang memerlukan kasih sayang kita sekali-sekali ungkapkan oleh kata-kata saya menyayangimu itu dibutuhkan saya bangga terharapmu ya anak anakku saya sangat tahu bahwa engkau adalah anak yang patut dipuji karena anak yang rajin luar biasa berikanlah elogi kata-kata barak berkat itu kepada orang-orang yang kita kasihi sentuhan fisik adalah merupakan pernyataan aspek dari kasih atau cinta sentuhan fisik adalah pemberian cinta yang suci anak-anak kita sangat membutuhkan dekapan orang tuanya suama dan istri sering berangkulan satu dan lain kemudian kita juga bisa berpegangan tangan kalau waktu kita berjalan alangkah itu bisa diikmati bahwa kita mencintainya atau juga terhadap anak-anak yang seorang kasihi kita rela membagi waktu untuk menyentuh mereka dengan bergulat di atas tempat tidur bermain bersama-sama menggendong itulah ungkapan kasih yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita berikanlah pelukan hangat kepada orang-orang yang kita kasihi sesuai yang berbahagia dalam Tuhan yang ketiga pelayanan dengan sukacita kita rela melayani melakukan tanpa diminta inilah luar biasanya jadi kadang-kadang seseorang itu membutuhkan pelayanan kita namun dia tidak segan untuk mengungkapkannya oleh sebab itu kalau kita memang memiliki cinta kasih kita peduli rela memberikan pelayanan boleh saja kita mengatakan bolehkah saya membantumu atau kita bisa mengatakan kepada orang yang kita sayangi apa yang dapat saya bantu biasanya melalui pengalaman berharga dalam memberikan pelayanan ini stres mereka itu bisa akan dihilangkan oleh karena kehadiran kita di tengah-tengah mereka Bapak Ibu orang tua yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus sesungguhnya kita membutuhkan aspek pelayanan ini dalam hubungan rumah tangga kita lalu yang berikutnya dinyatakan melalui pemberian pemberian kita tidak selama harus memberikan hadiah-hadiah pemberian yang besar tidak selamanya tidak selamanya kita memberikan sesuatu yang sangat mahal tetapi pemberian itu bisa merupakan ungkapan-ungkapan sederhana apalagi itu pas hari ulang tahunnya jadi kita harus memberikan hadiah-hadiah sederhana ketika kita berbelanja boleh saja kita mengingat apa yang disukai belilah sesuatu untuknya sebagai mengingatkan tahu Anda mencintai dengan pemberian-pemberian sederhana itu berikanlah penghargaan atas tindakan cinta kasihnya melalui hadiah-hadiah yang sudah berikan ataupun kepada anak-anak kita berikanlah penghargaan hadiah pada waktu dia mencapai prestasi di sekolahnya apapun serbisa ungkapkan kasih itu melalui pemberian-pemberian yang sederhana kepada orang-orang yang kita kasihi Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita perlu memberikan angkat di rumah kita untuk mereka tahu apa yang mereka inginkan dalam membina hubungan cinta ini dalam rumah tangga diskusikan dengan keluarga bahasa cinta yang mana yang lebih sering diucapkan dengan indah diantara masing-masing sebagai contoh berikanlah sana sebuah pertanyaan atau isian saya secara pribadi merasa dicintai bila titik-titik supaya anak-anak atau istri atau suami saling mengisi dan kemudian diserahkan satu sama lain sehingga kita bisa melihat ungkapan mana yang paling mereka butuhkan bahwa mereka itu dicintai tuntutan dari ungkapan cinta biasanya itu minimal setiap hari diungkapkan ya walaupun itu hanya sebentar tapi diungkapkan dan berapa banyak pelukan yang kita butuhkan anak-anak kita sangat mendambakan itu istri yang kita kasih juga mendambakan bahkan suami juga mendambakannya bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan para persawan yang berbahagia menurut sebuah polnitrian di sebuah rumah sakit malakah bila mana ada anak kembar yang lahir mereka itu harus dipisah dalam inkubator pada satu kali lahirlah seorang anak wanita kembar bayi kembar ini membutuhkan perawatan yang intensif satu anak ditaruhi inkubator yang satu yang lain di inkubator yang lain namun dalam pertumbuhan selanjutnya bayi wanita yang satu kelihatan sangat sangat lambat pertumbuhannya dan seakan makin kurus dan mendekati akan mengalami kematian sementara bayi perempuan yang lain bertumbuh dengan subuh dan semakin sehat dan semakin bertambah besar oleh karena peraturan di rumah sakit itu tidak boleh disatukan mereka harus terpisah maka perawat itu bertanya-tanya bagaimana kalau sampai bayi yang satu ini meninggal lalu dengan diambil kebijaksaan coba saya ambil bayi yang sehat ini lalu saya tempatkan di bayi saudaranya yang akan-akan sudah mau sakit dan mau meninggal ini dan pada waktu bayi perempuan ini didekatkan dengan segera dia memberikan pelukan hangat kepada surah kembarnya ini dan perawat ini mengamati bayi yang tadinya hampir tidak bergerak ini mulai bergerak dan apa yang terjadi disebutkan mulai sentuhan dari surah kembarnya ini akhirnya bayi ini kembali menunjukkan tanda-tanda kehidupan dia mulai minum susu dengan baik yang diberikan oleh perawat dan akhirnya singkat cerita bayi itu normal bertumbuh sehat dan hidup mereka berdua mulai saat itu rumah sakit ini memberikan peraturan mencabut peraturannya bahwa bayi kembar bisa ditempatkan di satu inkubator yang sama Bapak-Ibu sekalian disini dapatkan bahwa sebuah pelukan yang penuh cinta telah menyelamatkan kedua bayi kembar tersebut cinta juga menetapkan batas-batas jadi selain cinta itu menyembuhkan cinta juga menetapkan batas-batas bila mana anda sebagai orang tua memang memiliki kasih sayang cinta yang sejati maka orang tua harus berani untuk tidak selalu melakukan apa yang diminta atau diinginkan oleh anak-anaknya yang dikasih kalau anak-anak itu meminta sesuatu yang membahayakan bagi mereka orang tua harus berani mengatakan no jangan anakku tidak orang tua yang sangat peduli mampu mengatakan tidak kepada anak-anaknya sebagai contoh untuk kebiasaan yang merusak atau memibayakan atau untuk menonton TV yaitu yang berisi kekerasan dan pornografi katakan tidak atau untuk mendengar musik yang merusak jiwanya musik-musik bisa yang membina kerohanian ada juga musik yang merusak katakan no kalau itu merusak dan untuk keinginan anak yang tidak bermanfaat katakan tidak berani melakukan batasan-batasan atas permintaan anak-anak namun sebaliknya jangan lupa orang tua bukan hanya melarang tapi harus memberikan solusi untuk memberikan kata ya kepada anak yang dicintai yaitu dengan menyediakan kebutuhan anak sebagai contoh membaca buku-buku atau mendengar musik rohani yang baik memenuhi kebeginian anak yang bermanfaat mungkin itu berupa alat-alat ya komputer dan lain sebagainya tidak salah hal itu diberikan ke mereka selama itu bermanfaat ataupun untuk melengkapi keperluan anak bagi suksesnya pendidikan mereka dan juga memberikan mainan-mainan yang dapat menaikkan kemampuan mentalitas anak-anak kita baik-baik yang dikasih oleh Tuhan cinta juga membawa rasa aman inilah kekuatan cinta yang ajab itu menumbuhkan rasa aman satu kata-kata bijaksana mengatakan bahwa pemberian hadiah kasih karunia terbesar yang dapat diberikan oleh seorang ayah bagi anak-anaknya alam mencintai ibu mereka jadi kalau anda sebagai orang tua memberikan hadiah terbesar untuk anak-anak yang anda kasih maka dikatakan hadiah terbesar yang dapat orang tua berikan kepada anak-anaknya adalah mencintai pasangan hidup mereka suami mencintai istri istri mencintai suami dihadapan anak-anak mereka itulah hadiah yang orang tua dapat karuniakan kepada anaknya saling mencintai cinta sangat diinginkan oleh setiap anak dan cinta dapat dilihat dalam hubungan orang tua mereka satu dengan lain cinta dalam keluarga adalah tujuan cinta adalah sebuah tekat dan keputusan jadi kita harus mengambil satu tekat setiap hari untuk mengungkapkan itu dalam ungkapan-ungkapan kasih tunjukkanlah cinta itu dalam keluarga kita bukan hanya dalam cara yang rutin tetapi sesekali tunjukkan itu dalam cara yang unik dan spesial misalnya kita beritahukan bahwa kita akan pergi berkunjung mengunjungi alam yang indah kita mengadakan piknik keluarga mengadakan syukuran bersama-sama keluarga dengan datang di tempat-tempat yang mereka inginkan bersama dan yang berikutnya cinta juga membutuhkan atau memerlukan perencanaan jadi bapak ibu sekalian dan anak-anak kita berunding dalam satu keluarga membuat rencana bersama ya rencanakan satu kejutan bagi orang-orang yang anda kasihi satu kejutan kejutan kecil dan ada banyak cara untuk menunjukkan cinta itu bapak ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus sisihkanlah sedikit penghasilan anda setiap bulan tabung itu untuk merencanakan rekreasi bagi keluarga waktu libuhan untuk bersama-sama dalam satu hari kepada anak-anak kita buatlah satu acara keluarga dekat gunung atau danau yang indah dimana itu dapat dijangkau melalui keuangan rumah tangga kita cinta adalah sebuah perjalanan jadi keputusan keputusan cinta yang kita ungkapkan setiap hari itu merupakan proses yang berkelanjutan tidak hanya untuk hari ini tapi harus seterusnya anda dapat menciptakan mujizat-mujizat cinta yang terpatri dalam hati hingga masa kekekala nanti semoga rumah tangga kita merupakan rumah tangga yang didunyi dengan ungkapan-ungkapan cinta yang dapat dilihat dan dirasakan oleh seluruh isi rumah tangga kita sehingga dengan demikian kita dapat membina rumah tangga ini dengan penuh kebahagiaan sebagai doa dan harapan saya marah kita berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan Allah kita Tuhan terima kasih untuk pemberian cinta kasih-Mu kebaraku pemirsa sebelum kita mengadakan doa bersama mari kita renungkan nasihat nasihat ajaib yang sudah disampaikan oleh Hamad Tuhan Bapak Pendeta Joko dengarkan lagu pujian yang satu ini terima kasih 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 Dan rindu Tuhan tolong saya Agar saya bisa praktekkan Apa yang sudah kita terima di acara ini Bagaimana Pendeta Joko telah ajak tadi Kita akan adakan doa bersama Melalui doa ini Kita betul-betul mengharapkan Agar Tuhan yang mengubah hati kita Sehingga kita tidak hanya mendengarkan informasi Tetapi kita mau Tuhan ubahkan Dan kita akan praktekkan Di dalam rumah tangga Mungkin kita sama-sama berdoa Di powerpoint Kira-kira doanya sama-sama Belum keluar di layar kaca kita Ya Mari kita sama-sama berdoa Dengan ketulusan hati Dan hormat kepada Tuhan Tuhan terima kasih Untuk pemberian cintamu kepadaku Aku mau terbiasa Untuk membagi cintamu Dengan seseorang Siapakah orang itu? Orang yang membutuhkan tindakan cintaku Berikanlah aku kerinduan Untuk mencintai Dan untuk menjadi seseorang Yang lebih mencintai Seperti engkau Amin Haleluya Puji Tuhan Terima kasih Pak Pendeta Nyoko Untuk pelajarannya Sangat indah Bagaimana Pak Saudara Setiawan? Bagus ya Jadi pelajarannya mengenai kasih ya Bagaimana Untuk mengungkapkan sebuah kasih ya Dan terutama Bukan hanya memberi-memberi-memberi Juga memberikan batasan Batasan yang jelas Bagaimana kita menginginkan kasih ini Setelah untuk kebaikan seseorang Jadi mungkin seperti tadi Bagaimana seorang tua melarang anaknya Mungkin anaknya menganggap itu Oh orang tua saya tidak mengasihi saya Betul Tapi itu yang sering terjadi Tapi sebenarnya orang tuanya mengasihi Cuma mungkin anaknya belum tahu Jadi betul sekali Dan dalam mengungkapkan kasih Katanya harus setiap hari Memberikan kata-kata yang apa tadi ya Menguatkan Menguatkan Kata-kata berkat Elogi Barak atau berkat Contohnya apa itu? Contohnya kita memberikan kepada anak-anak kita Pujian Pujian memang patut dipuji Nah orang-orang tua Orang Yahudi Orang Israel zaman dahulu Bila mana mereka mengumpulkan anak-anaknya Mereka tidak lupa Untuk Mendoakan anak-anaknya Dengan menumpangi Tangan dengan berkat mereka Jadi itulah Mengurapi atau Memberikan elogi Memberikan barak Dengan memberikan barak itu sebabnya Kita melihat bahwa orang-orang Yahudi Yang berada di seluruh dunia ini Kebanyakan mereka menjadi Orang-orang yang diberkati Tuhan Mereka berhasil dalam hidupnya Karena sejak kecil ditanamkan Penghargaan Pujian Dan kata-kata berkat itu oleh orang tuanya Dan itu merupakan wujud cinta kasih orang tuanya Dalam doa mereka Dalam urapan berkat ini Kata-kata berkat ini Amin Pemirsa Jadi tidak hanya sekedar Anakku Engkau Cukup Pintar Baik Rajin Atau kita katakan Aku sayang padamu Tetapi Kali ini Lebih dalam lagi Kata-kata pujian itu adalah Kata-kata berkat Yang mana seorang ayah Tidak segan-segan Mengangkat tangannya Dan meletakkan di atas kepala anaknya Dan mengurapi anaknya Agar anaknya diberkat itu Luar biasa Tadi katanya ada pelukan Berapa kali sehari pelukan Pak ya? Semakin banyak Semakin sering Kalau pelukan terus tidak bekerja Secara tentu pada waktu bertemu Pelukan Mau kita meninggalkan rumah Pelukan lebih dahulu Ya itulah cara yang terbaik Mengungkapkan kepala Anak-anak yang kita kasih Dan juga istri atau suami kita Iya Jadi orang tua Pemirsa Jangan segan-segan Peluk pasangan kita Pasangan ya Bukan orang lain Dan juga anak-anak kita Karena Apa namanya Jamahan sentuhan Badan itu Bisa mengangkat Dan mengikat tali kasih Lebih erat lain Apalagi tadi ya Ada lima kan? Iya Kata-kata Pelayanan Pelukan Pelayanan Pelayanan Bagaimana kita melayani ya? Kadang-kadang kita sebagai suami Tidak suka mendampingi istri untuk berbelanja Ataupun untuk masak di dapur Seperti alergi Sehingga istri merasa Wah Sudah capek Harus kerja Harus belanja Kenapa tidak sesekali kita Menemani Wah Saya mungkin sudah lima tahun Tidak pernah saya temannya Ya kenapa? Dulu saya masih kuat Untuk memutuskan Membeli satu barang Dibutuhkan setengah jam Waduh dulu masih kuat Sekarang tidak kuat saya Jadi saya bilang Pergilah sama anak Atau pergi Sama temannya Jadi memang pemirsa Harus ada perubahan Amin Mulai saat ini Suami-suami yang jarang menemani istrinya belanja Pergi belanja Tapi ada permohonan Hai istri-istri Perhatikan kalau suamimu sudah bosan Segera ambil keputusan Supaya dia jangan bosan menemani Anda Begitu Pak ya Kan cinta itu saling apa? Iya betul Saling memberi dan peduli Apalagi tadi ya Pemberian ya Pemberian Kasih sekali-sekali Supaya istri kita senang Kasih pemberian yang mendadak Mobil baru Sebagai contoh Pak Mwesah Seorang suami baru menghadiri satu seminar Atau memimpin seminar Waktu mau pulang Dia sudah dalam mobilnya Lalu ingat kepada istrinya Oh istri itu sangat suka Kalau dia menerima bunga Kebetulan suami ini Lewat di kebun anggrek Tempat menjual anggrek Dan suaminya tahu bahwa istrinya Sangat Sangat Kebingan sekali memiliki anggrek Yang berwarna purple misalnya Jadi suami ini Mengulangkan uang 100 ribu Rupiah Dibelikanlah sebuah anggrek yang sangat bagus Lalu dibawanya Lalu dibawa pulang Begitu istrinya menyambut Di rumah Ada kejutan Apa itu yang disembunyikan di belakang badan Rupanya itu adalah Anggrek Begitu melihat Wah terbelalak itu Wah senang sekali Ternyata suamiku sangat memperhatikan Kesukaanku Hanya 100 ribu rupiah Tapi hati istri kita sudah berbunga-bunga Itu adalah merupakan cara mengungkapkan Dengan pemberian-pemberian serhat Pemirsa Wanita senang dengan bunga Berikan Segala jenis bunga pasti senangnya Apalagi bunga uangnya Pemirsa Yang penting adalah Bagaimana kita Istri tahu Bahwa kita peduli terhadapnya Memperhatikan kebutuhannya Kalau mungkin di zaman sekarang Di barat-barat Memang bunga perlu ya Kalau Wawan Menurut Wawan Di Indonesia ini Wanita senang apa? Saya sendiri Mungkin beda-beda ya Wanita relatif pasti ya Mungkin ada yang senang Dipuji atau dipuji masakannya enak Atau Pemberian pujian Tapi ada juga begini Setiap kita pergi Sebagai suami-suami pergi Kemana melancongkan kita Sudah kerja Menikmati Suasanya yang berbeda Jadi ingat istri kita Jadi kita beli Sesuatu yang sederhana Apa saja Setiap kita pergi Apakah itu Berupa Bros Yang sederhana Atau itu berupa Apa saja Yang kita bisa berikan Kepada istri kita Bahwa ini kita Sudah Beli itu jauh disana Berikan untuk istri kita Berarti istri itu Akan merasakan Oh dimanapun Suami saya berada Dia selalu mengingat saya Membeli sesuatu Untuk saya Ini sangat penting Untuk kehidupan rumah tanah kita Kesan Waksudnya Meskipun Kita pergi jauh Berpisah Misalnya Yang satu di Jakarta Yang satu di Sulawesi Yang satu di Monado Tapi Kalau ada Diberikan Apa namanya Kiriman Kiriman Itu artinya Oh dia itu Masih ingat Peduli Bagus Di studio disini Ada pasangan yang Mau berpisah Jangan lupa Kasih pemberian Haleluya Pertanyaan 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 Tidak mau Anak-anaknya Lari-lari Mereka kasih gadget Gitu ya Supaya diem Supaya diem Anak-anak Akhirnya Bukannya Memperhatikan Khotbah Malah-mahain Makanya Tadi Tadi Dibilang Harus berani Katakan Tidak Kan Anak-anak Sekarang Pinter Jangan Ribu Di gereja Boleh Asal Dikasih HP Atau Games Tidak Harus Berani Tidak Jangan Dimanjakan Dengan Begitu Jadi Pemirsa Kalau Mau Anak-anak Kita Baik Dan Tertib Di gereja Kuncinya Itu Bukan Di gereja Kuncinya Itu Di rumah Kalau Di rumah Dibiasakan Tertib Beribadah Dan Melalui Kegiatan Ibadah Itu Dia Benar-benar Merasakan Orang tua Sayang Sama Dia Tuhan Sayang Sama Dia Pasti Di gereja Pun Dia Akan Apa Tertib Karena Dia Tau Allah Itu Sayang Kepala Kita Jadi Yang Membuat Kita Manusia Ini Boleh Berperilaku Baik Adalah Kalau Kita Dipenuhi Dengan Cinta Kasih Baik Mari kita Diskusikan Perenungan Yang Dituliskan Oleh Hamba Tuhan Pendeta Kita Tanyakan Kepada Dari Kita Masing-masing Apa Yang Sudah Aku Lakukan Baru-baru Ini Yang Menunjukkan Bahwa Aku Adalah Seorang Yang Penuh Dengan Cinta Dari Dalam Tindakan Apa Saja Yang Baru-baru Saya Lakukan Lalu Bisa Juga Membaca 1 Korintus Fasal 13 Apa Itu Cinta Tidak Mengingat Kesalahan Berarti Kita Harus Ingat Dalam Beberapa Waktu Ini Apakah Kita Sudah Lakukan 1 Korintus 13 Kalau Istri Buat Kita Kesalah Kita Maafkan Itu Perbuatan Kasih Pemirsa Ingat Evaluasi Jangan Biarkan Semina Program Ini Berlaru Tanpa Ada Info Evaluasi Dalam Diri Kita Sehingga Kita Buat Rencana Untuk Melakukan Yang Lebih Baik Lagi Terhadap Pasangan Kita Yang Berikut Kita Boleh Menanyakan Kepada Diri Kita Mengingat Kembali Suatu Suasana Ketika Kita Jatuh Cinta Atau Mencintai Pada Mula Pertama Ingat Cinta Mula Mula Wawan Sudah Punya Pasangan Jangan Kan Istri Pacar Pun Belum Dikasih Tuhan Atau Bagaimana Cinta Mula Mula Dengan Tuhan Ingat Tuhan Tentunya Masih Ingat Jadi Kita Harus Ingat Bagaimana Kapan Kita Cinta Kepada Pasangan Kita Dan Kalau Itu Kita Ingat Maka Cinta Cinta Akan Bertumbuh Jadi Biar Kita Belajar Untuk Mengungkapkan Cinta Itu Dalam Berbagai Cara Jangan Lupa Itu Setiap Hari Kita Bina Ini Ungkapan Ungkapan Cinta Dan Nyatakan Yang Melalui Ungkapan Cinta Tadi Sehingga Demikian Orang Orang Yang Ada Sekir Kita Merasa Dicintai Melalui Sikap Kata Kata Perbuatan Dan Ungkapan Ungkapan Cinta Itu Yang Berikut Saya Percaya Bahwa Setiap Rumah Tangga Yang Diri Dari Orang Tua Anak Anak Apa Anak Remaja Maupun Bahkan Kepada Cucu Cucu Dalam Keluarga Besar Kita Bagaimana Ajarkan Itu Ajarkan Kepada Anak Anak Kita Tentang Bagaimana Mengungkapkan Cinta Itu Kepada Sesama Dan Cinta Kepada Tuhan Dan Bila Mana Kita Sudah Mengungkapkan Ini Kepada Anak Anak Kepada Cucu Kita Ada Satu Keinginan Aku Akan Menyatakan Kepada Seseorang Yang Perlu Untuk Mendengarkannya Aku Mencintaimu Orang Tua Itu Adalah Anda Dan Saya Istri Atau Suami Istri Atau Suami Pemirsa Luar Biasa Bila Mana Kita Mau Salurkan Informasi Ini Kepada Keluarga Anak Anak Cara Yang Terbaik Adalah Dengan Memberikan Teladan Yang Baik Kalau Kita Berikan Teladan Yang Baik Anak Anak Tidak Perlu Dikasitahu Dengan Kita Selalu Berikan Pelukan Dengan Kita Selalu Memberikan Kata-kata Berkat Dengan Selalu Memberikan Hadiah Itu Nanti Dia Akan Ingat Tanpa Kita Bilang Setelah Dia Dewasa Dia Akan Ikuti Dia Akan Lakukan Jadi Pastikan Pemirsa Informasi Ini Kita Hidupkan Dan Itu Akan Dilihat Menjadi Teladan Tidak Hanya Di Dalam Rumah Tangga Kita Tetapi Juga Bagi Tetangga Dan Sanat Famili Yang Ada Di Sekitar Kita Yang Melihat Kita Baik Sebagai Aplikasi Aplikasi Yang Nyata Nyatakanlah Gruden Anda Sebagai Orang Tua Dan Anak Kita Bahwa Saya Berencana Untuk Melakukan Tindakan Kasih Kepada Suami Atau Istri Atau Kepada Anak Dalam Minggu Ini Jadi Aplikasi Berencana Apa Apa Itu Tindakan Kasih Itu Minggu Ini Kalau Saya Saya Biasakan Memeluk Memeluk Istri Memeluk Anak Anak Mungkin Kalau Pak Berencana Terasa Lebih Sering Kepada Orang Tua Perlu Orang Tua Jadi Jangan Lupa Sering Banyak Orang Memberikan Eologi Barak Ini Setelah Orang Tua Meninggal Memberikan Karang Bunga Sampai Berklan Klan Banyaknya Tapi Untuk Apa Itu Semua Tidak Perlu Sudah Terlambat Jadi Selama Orang Tua Kita Masih Hidup Masih Marilah Kita Memberikan Ungkapan Kasih Dan Pelukan Kasih Pemberian Lebih Berbah Lebih Apanya Lebih Berharga Anda Memberikan Sekuntum Bunga Mawar Ketika Mereka Masih Hidup Daripada Seribu Krans Bunga Mawar Tidak 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 Mereka Sudah Tidak Jadi Selama Kita Masih Ada Napas Di Kandung Badan Marah Kita Bina Rumah Tangga Kita Ungkapkan Pernyataan Pernyataan Cinta Ini Dalam Tindakan Tindakan Yang Nyata Yang Mereka Bisa Rasakan Sehingga Rumah Tangga Ini Akan Dapat Dibina Dengan Penuh Kebahagiaan Catatlah Saatnya Kapan Misi Kasihmu Itu Terlaksana Jadi Kalau Membuat Rencana Catat Kapan Itu Saya Sudah Laksanakan Dibuat Saya Membuat Kejutan Akan Ritik Bersama Keluarga Di Bali Misalnya Satu Tahun Sekali Bina Atau Membeli Karangan Bunga Atau Setanggai Bunga Mawar Atau Kepara Istri Kita Atau Memberikan Hal Yang Sangat Menjadikan Mereka Merasa Dicintai Saya Akan Melanjutkannya Setiap Minggu Untuk Menunjukkan Cinta Kasih Kepara Seseorang Yang Kita Kasih Itulah Menjadi Tekad Dan Harapan Kita Bersama Hal Puji Tuhan Acara Kita Telah Berakhir Dengan Baik Dan Saya Percaya Ini Dapat Menjadi Berkat Bagi Seluruh Pemirsa Karena Kami Yang Di Studio Pun Sangat Tergugah Dengan Pelajaran Ini Dan Kami Rindu Untuk Melakukannya Dalam Rumah Tangga Dan Juga Dalam Kehidupan Pribadi Masing-masing Bagaimana Dengan Anda Program Kita Kita Berakhir Sampai Disini Pastikan Saudara Untuk Melihat Program Yang Sama Dengan Judul Dan Pembicara Yang Berbeda Namun Sebelum Itu Kita Akan Tutup Kami Undang Pak Pendeta Untuk Berdoa Kita Bersatu Dalam Doa Terpujilah Nama Tuhan Alah Bapak Semawi Bapak Kekal Yang Kami Kenal Melai Putramu Yesus Engkau Allah Yang Mabaik Yang Telah Mendirikan Rumah Tangga Di Atas Muka Bumi Ini Dan Allah Rindu Kami Memiliki Rumah Tangga Yang Berbahagia Oleh Sebab Itu Ya Tuhan Karuniakan Anugerah Cinta Kasih Dalam Hati Masing-masing Kami Sebagai Orang Tua Sebagai Suami Sebagai Istri Dan Sebagai Anak Anak Agar Kami Tetap Terikat Dalam Kasih Tuhan Memiliki Kami Boleh Ungkapkan Itu Kata-kata Kami Setiap Hari Kata-kata Berkat Kata-kata Pujian Kata-kata Yang Membesarkan Hati Yang Mengangkat Jiwa Anak-anak Kami Demikian Juga Satu Sama Lain Tuhan Kami Rindu Engkau Bentuk Rumah Tangga Kami Bukan Hanya Menjadi Rumah Tangga Yang Berbahagia Di Dunia Ini Tetapi Pada Waktu Engkau Datang Kedua Kali Di Awan Selamatkan Seluruh Isi Rumah Tangga Kami Terbujilah Namamu Ya Tuhan Kami Persembahkan Dua Ini Dengan Mengucap Syukur Mohon Penyertaan Tuhan Sepanjang Hidup Kami Supaya Rumah Tangga Kami Memerupakan Rumah Tangga Dimana Damai Sejahtera Yang Berasal Dariparamu Menjadi Bagian Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Juru Selamat Dan Menembus Kami Sampai Disini Perjumpaan Kita Shalom Shalom Betapa Eloknya Di Rumah Tangga Bila Ada Kasihnya Di Rumah Tangga Namai Dan Kelimpahan Sini Sana Senyuman Senang Sambar Rasakan Di Rumah Tangga Kasihnya Di Rumah Rumah Senang Merasakan Di Rumah Tangga Kerja Berat Kerja Berat Rasa Ringat Di Rumah Tangga Tangga Bila Ada Kasihan Di Rumah Tangga Seperti Adalah Sinar Dalam Hati Yang Benar Tidak 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 Putus Bergemar Di Rumah Tangga Tangga Kasihnya Kasihnya Di Rumah Senang Samar Rasakan Terima kasih.